selamat menikmati 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 jadi kata beliau doa mengawali membuka harinya ini ini sangat penting bagi kita kita tidak peduli dan rezeki dunia itu disebut maka kata ya pakai rusul dari yang untuk mengkonsumsi untuk untuk memakai memakai menikmati adalah menikmati menikmati hati-hatian menikmati 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 minyak minyak zaitun itu ditangkap sampai rela yang penting apa yang beliau konsumsi apa yang beliau berikan kepada anak istri itu sesuatu yang halal sesuatu yang halal kalau ada ada klaim hawasannya hari ini mencari yang haram saja susah apalagi mencari yang halal itu klaim yang dusta pak itu klaim pembodohan itu klaim yang mengkerdilkan tentang ketakwaan kita ketawakalan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah itu menaburkan benih-benih kehalalan di dunia ini begitu banyak cara untuk mencari nafkah yang halal itu sangat sangat banyak apa yang kita khawatirkan dari hidup ini nyewon ngapunten bapak ibu panjenengan semua disini saya yakin boten nenten yang pernah namini kaliren atau mungkin hari ini nyewon ngapunten di rumah panjenengan itu sudah di kulkas itu wah sudah penuh makanan itu telore pun nenten di kulkas sekilo super mini belum lagi buahnya belum lagi nyewon ngapunten berasnya berkarung-karung atau belum jadi beras jadi gabah masian kita kadang khawatir kita khawatir gak makan innalillahi wa inna ilahi roji'un benar pak mengkonsumsi yang halal itu menjadi sesuatu yang sangat apa ya fondasi dasar kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka kata beliau kata Nabi SAW innalaha tayyibun layak balu illa tayyibah Allah itu maha baik dan tidak akan pernah menyerima kecuali yang baik-baik saja Allah tidak Allah ini maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik baik saja Nabi menyebutkan di dalam salah satu hadis ya hadis yang ada di dalam kitab yang ada dalam kitab arba'in nawawi ini 40 hadis ini pak Nabi menyebutkan ada seseorang laki-laki zaka rojul Nabi menyebutkan ada seorang yang dia itu bersafar rambutnya acak-acakan badannya lusuh karena safarnya itu kemudian di jalan yang safar ini mengangkat tangan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita tahu bahwasanya posisi safar ketika safar adalah posisi yang baik kondisi yang baik untuk kita berdoa kepada Allah seseorang ini mengangkat tangannya ya Rabbi ya Rabbi as'aluka wahai Allah aku meminta kepadamu aku memohon kepadamu kata Nabi SAW wa mat'amuhu haramun panganani haram wa malbasuhu haramun pakaiannya haram wa masyrabuhu haramun minumannya haram dan dia tumbuh dari yang haram lalu bagaimana Allah akan mengabulkan doanya itu panganani haram minumani haram pakaiannya haram dia tumbuh dari yang haram bagaimana dia akan diterima doanya bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala doa doa itu bukankah doa ini ibadah pak doa itu ibadah doa itu merupakan peribadahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Nabi SAW menyebutkan bahwasanya doa doa itu adalah peribadahan kalau doa kalau doa saja tidak ditompok dan apa amalan makanya Nabi doa ini hebat sekali diurutkan oleh Nabi SAW Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma inni as'aluka ilman nafian transaksi hari ini itu di hadapan kita itu banyak sekali kalau kita tidak memiliki ilmunya nyuan ngapunten bisa-bisa kita terjerumus kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala transaksi transaksi kita hari ini itu tidak perlu jauh dengan HP saja bisa hari ini dengan internet kita bisa model jualan ini jualan itu Masya Allah kita kalau tidak mengilmui tentang itu pak makanya hebatnya Nabi semacam itu jalur ilmu si kalau dia sudah punya ilmu dia akan paham corong boleh rezeki sing halal itu ke piyeh kalau rezekinya sudah halal maka wa amalan mutakobalan amalnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala bayangkan itu hebatnya Nabi SAW memberikan konsep kehidupan kepada kita dan dimulai doa itu oleh Nabi SAW yaitu bakda subuh menjadi awal hari bagi kita mengawalinya dengan permohonan kepada Allah mengawalinya dengan harapan kepada Allah bukan kepada yang lain bukan dengan hal yang buruk bukan hal yang bermaksiat Masya Allah maka manfaatkan waktu pagi waktu pagi kita itu pak bahkan di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan faqala jalla wa'ala fa'inna min a'adhamil asbabil ma'ujibatil ijabatid du'a jadi kata para ulama ini ya mengkonsumsi yang halal itu menjadi asbab terbesar untuk doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala asbab terbesarnya itu adalah mengkonsumsi yang halal mempondasikan hidup kita itu hanya dengan sesuatu yang halal bukan dengan yang lain sampai subhat sekalipun kalau agama kita mau selamat dakma yuribuka ilamala yuribuka tinggalkan yang meragukanmu dan ambil apa yang tidak meragukanmu sampai semacam itu bagaimana sikap kita seorang mu'min itu untuk berusaha menjadi warok warok itu bukan hanya berhati-hati dengan yang haram tapi berhati-hati dengan yang berbau belum jelas belum jelas ini duit sekongenti belum jelas ini harta dari mana itu kalau kita warok kita tinggalkan itu yang jelas-jelas ini warok para ulama dulu kalau tingkatan warok itu Masya Allah hebat betul itu orang bisa punya tingkatan warok Masya Allah hebat dia hati-hati dia tidak peduli tidak mengharapkan sesuatu yang tidak jelas maka kau meninggal kata Nabi SAW ini dari mana uang apa maka jaman dimulakan oleh Allah di dalam ayat yang lain Allah pun menyebutkan ya yuhalladina amanu kulu min tayyibati ma rozaknakum wahai orang-orang yang beriman kulu makanlah min tayyibat dari yang halal-halal ma rozaknakum apa yang telah kami rezekikan kepada kalian ya apa yang telah kami rezekikan oleh kalian jaman yang dimulakan oleh Allah rizkan tayyiban ay halalan wa qayyadu bitayyib jadi rezeki yang halal itu qayyad bitayyib qayyad itu apa qayyadayu qayyidu itu ikatan kejelasannya itu jelas ikatan kehalalannya itu jelas dari mana kita mendapatkannya dari hal apa kita mendapatkannya itu harus qayyad harus terikat semuanya dengan yang halal prinsip seorang umumim seperti itu ini ini untuk apa uangnya ini itu harus-harus terkonsep gak sembarangan pakaian kita nyungapunten mungkin perlu kita cross check dari dapur kita sampai ruang tamu kita itu harus kita cek pak hal paling belakang dari rumah tangga kita hal paling belakang dari rumah tangga kita kamar kamar mandi ke harus hal yang paling belakang ya mungkin kamar mandi itu dicek sabone sampone pasta giginya sikatnya itu dicek jangan-jangan ada sesuatu yang haram di dalamnya sudah kamar mandi masuk keluar kamar mandi dapur dicek piring kita sendok kita mangkok kita lemari kita wajan kita itu perlu dicek dari mana kita mendapatkannya jangan-jangan ini keselesut goni RT pas hajatannya goni gak apa-apa mumpung orang ini ngerti Masya Allah padahal cuma satu sendok jangan main-main ternyata gomangan anak sendok gomangan istri ini maju lagi dari dapur ruang tengah kipas anginnya televisinya ya kan dari mana kita dapatkan itu ini harus kita koreksi semuanya untuk hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka kata beliau disini beliau menyebutkan bahwasannya Amarallahu ta'ala ibadahul mursalin Allah telah memerintahkan kepada hamba-hamba utusannya alaihimussalatu wassalam ajma'in semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan salawat dan salam kepada para rasulnya bil-akli minal halal yaitu memerintahkan para nabinya untuk memakan dari yang halal waqiyam waqiyami bisalihi minal a'mal dan menegakkan amal solih ya menegakkan amal solih menegakkan amal solih kon ma'amsing halal si baru menegakkan amal solih apa kata beliau faddallaha da'ala annal halala a'unun alal amal solih kita paham disini bahwasannya ini menunjukkan yang halal itu lebih utama mengkonsumsi yang halal itu lebih utama dibanding sekedar melakukan amal amal solih pak cari yang halal dulu tahun tahun 95 tahun 95 tahun 95 saya punya ustadz itu awal-awal lulus dari pondok tugas di Jakarta pak tugas lulus pondok tugas di Jakarta ngisi beliau datang sendiri ejen sendiri ketakmir masjid kalau saya akan ngisi pengajian disini itu di komplek Nyungapunten pengmukiman pemukiman kumuh di Jakarta orang-orang orang-orang dari mana-mana tinggalin musola cili disitu itu kalau saya ini kan enggak pak ustadz itu nunggu diundang itu beliau enggak teka dewe parani takmire masjid oh pak ini pak ini musola ini saya tak ngisi kajian disini ya pak boleh enggak gini 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 waduh saya enggak bisa nyiapkan apa-apa nih dek jangankan uang jangankan konsumsi enggak ada enggak apa-apa pak yang penting saya diizinkan untuk ngisi wongi piro-piro enggak apa-apa ustadz saya semacam itu Masya Allah itu ya saya ini enggak ening kalau ini da'i menukui abad pak ini da'i meneng yang sampai cerita itu musola bisa ngisi kajian disini enggak bisa kalau dijemput saya mau jemput enggak mau beliau enggak itu Masya Allah datang itu datang disitu ngisi lama akhirnya membahas tentang halal dan haram dibahas tentang halal dan halam hukum-hukumnya bagaimana ini bagaimana tiba-tiba ada jamaah satu ngangkat tangan pak ustadz maaf mencelang monggo silahkan ustadz itu kami itu enggak butuh dalil kita enggak butuh dalil yang kita butuhkan duit kita disini itu bisa makan saja itu sudah syukur enggak tahu dari mana itu uangnya mau halal mau harap yang penting kita bisa makan tidak bisa kenyang nyenengan mau dalilik saya disini wah itu itu kalau ati neora hebat itu betul pak itu tahun 95 loh ya itu tahun 95 apalagi sekarang kalau kita itu hidup kita itu enggak tertata oleh islam pak apa jadinya kehidupan kita hari ini betul jadi jangan jangan khawatir ketika kita meninggalkan yang haram terus kita tinggalkan itu rez rezeki jangan takut jangan takut pak jangankan yang haram yang subhat aja kita itu harus meninggalkan harus ditinggalkan jamaah yang dimulaikan oleh Allah bapak ibu ya kata imam hasan albasri kata imam hasan albasri kata imam hasan albasri ketika mentafsirkan ayat tadi pak imam hasan albasri mengatakan amma wallah ma amaru bi asfarikum wala ahmarikum wala hawlakum wala hamidhokum wala kinqalu intahu ilal halali minhu jadi kata beliau Allah subhanahu wa ta'ala itu telah memerintahkan kepada hamba-hambanya terutama tadi siapa pada para para rasul apa agar mereka para rasul itu memakan mengkonsumsi yang baik-baik saja dan mengerjakan amal soleh hal ini kata beliau bahwasanya hal ini menunjukkan perkara-perkara yang halal itu akan menjadi perkara penguat kita dalam beribadah kepada Allah Allah tidak memerintahkan untuk memakan warna kuning warna merah warna hijau tidak tapi Allah perintahkan kepada kita gurkon mangan sing halal gak tahu itu makanannya warna apa silahkan warna putih warna hitam warna hijau kalau itu halal maka silahkan dikonsumsi maksud Imam Hasan al-Basri semacam semacam itu gak ada perintah kamu kudu mangan sing merah kok kualat maksudnya tidak ini kemudian yang selanjutnya yaitu wa'amalan mutakobbalan amal engkang ditampi amal yang yang diterima ayy maksudnya apa as'alukah ya Allah antakuna a'mali min ta'atin wa'ibadatin wa mu'amalatin makbulatan indak dikata sabdo razak bahwasannya makna dari mutakobbalan adalah as'alukah ya Allah saya minta kepadamu ya Allah saya minta kepadamu ya Allah apa yang diminta antakuna amali agar engkau menjadikan amalku ya agar amalku bisa menjadi apa min ta'atin dari ketaatanku wa'ibadatin ya juga ibadahku wa mu'amalatin dan juga mu'amalahku makbulatan indak diterima semuanya di sisimu ya Allah maknanya semacam itu jadi mulai amal ketaatan amal ibadah amal mu'amalah semuanya sakit ditampi itu harapan kita jadi bukan hanya sholatnya yang diterima tapi ketika dia mencari rezeki untuk anak istrinya dihitung pahala oleh Allah senyumnya kepada tetangga diterima oleh Allah kiriman uangnya untuk orang tuanya diterima oleh Allah bukan hanya ketaatan semata hanya kepada Allah tapi bentuk ibadah yang lain dan bentuk mu'amalah kepada sesama manusia itu bisa diterima oleh Allah ini makna dari wa'amalan mutakobbalan bukan hanya sekedar sholatnya ditompok tidak tapi semua posisi kita bermu'amalah itu bisa diterima di sisi Allah s.w.t zaman dimulaikan oleh Allah Umar bin Abdul Aziz Pak Umar bin Abdul Ibn Abdul Aziz kita tahu Umar bin Abdul Aziz itu merupakan ulama dan juga ada yang menyebutkan beliau termasuk Khulafa'u Rasidin yang kelima di dalam tarikh kitab tarikh Imam Suyuti menyebutkan bahwasannya Khulafa'u Rasidin itu kan identiknya dengan empat orang Abu Bakar Umar Uthman Ali tapi ulama ada yang berpendapat satu lagi Khulafa'u Rasidin itu adalah Umar bin Abdul Aziz mengapa? karena ketika Islam dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz itu menjadi damai tentram semua rakyat kecukupan tidak ada pertikaian tidak ada kegelisahan di rakyat kaum muslimin ketika itu padahal kekuasaannya membentang dari Arab Saudi sampai ke Baghdad dari Iran sampai ke Afrika sampai ke Mesir ini Umar bin Abdul bin Abdul Aziz kata beliau beliau pernah mengatakan ini syair apa ungkapan beliau ini terkenal pak lau alimtu lau alimtu kalaulah aku mengatahui ya aku mengetahui anna allaha taqabbala minni sajadatan wahidatan kalallah aku mengetahui anna allaha taqabbala minni sajadatan wahidatan mengetahui bahwasanya Allah menerima dariku berupa satu sujudku saja kata beliau kalau aku tahu satu sujudku saja itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka aku lebih suka untuk mati aku lebih senang untuk mati nakweruh satu amalan saja diterima oleh Allah maka kematian itu lebih beliau sukai berarti memang amal bisa diterima oleh Allah ini menjadi sesuatu hal yang sangat besar jangan pernah meremehkan amal sekecil apapun bapak ibu kita bisa beramal itu sudah merupakan anugerah dari Allah tinggal harapan kita amal ini kudu ditompok oleh Allah imam Nabi Ibrahim alaihissalam ketika selesai membuat ka'bah kan yang bangun ka'bah Nabi Ibrahim nak bapak ibu mpun umrah sudah haji waruh itu gede kak ini membangun geruang luruh Nabi Ibrahim kalau Nabi Ismail kita hari ini tukangnya oke Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail setelah itu kan amalan besar itu amalan besar bangun rumah ibadah ya agar orang itu nanti bisa tawaf ke situ dari mana-mana datang Masya Allah apa setelah selesai bangun ka'bah ini Nabi Ibrahim itu berdoa di dalam surat Al-Baqarah 127 ini bisa dilihat dalam beberapa literasi tafsir bahwasannya ketika Nabi Ibrahim selesai membangun ka'bah Nabi Ibrahim berdoa dengan doa ini dan doa ini diabadikan oleh Allah SWT Ya Allah ini Nabi Pak Nabi kita tahu Nabi Ibrahim ini kekasih khali khalilullah kekasihnya Allah SWT tapi masih mendunga men amali di Tompoh Ya Allah terimalah dari kami ini amal kami ini di Tompoh Ya Allah sholat kami di Tompoh bangunan ka'bah ini aku yang susah payah kalau kita lihat bayangkan bagaimana di Mekah itu panasnya Masya Allah wong luruh gawe ka'bah wanas ngentak-ngentak makanya harapannya di Tompoh nyon ngapunten sudahkah kita berdoa semacam ini Bapak Ibu sudahkah kita mengangkat tangannya agar sholat kita diterima Ya Allah sudahkah ku diterima Ya Allah Masya Allah kita kadang nyon ngapunten bukan berarti gak boleh boleh-boleh saja kita hanya berdoa itu banyak gunjalo urusan dunya woy jangan pak enggak boleh silahkan Ya Allah muka-muka aku sisok panin sisok-sisok tuku mobil sisok tuku montor silahkan selama mintanya kepada Allah silahkan tapi ayo kita juga berdoa agar amal kita diterima amal itu bisa diterima amal itu bisa diterima itu yang pertama bersih dari ria dan ria sebutan ria ini nanti ada dua jenis kak ada dua ada dua hal yang urusannya dengan hati yang menyebabkan amal kita hangus habaan mangfura satu karena ria karena niatnya gak ikhlas kepada Allah yang kedua itu sum'ah kalau ria itu niatnya weselek orang bener dakyaruk sholat pingin didelok uang dakyaruk sodako pingin dipuji orang itu ria tapi kalau sum'ah itu awalnya gak ria wah aku wese ikhlas karena Allah aku wese haji umrah ikhlas karena Allah murni karena Allah gak eneng embel-embel yang lain jangan sampai ada kita beramal akhirat tapi cita rasanya dunia jangan itu sudah ikhlas dia tapi suatu ketika sudah sembilan tahun yang lalu dia haji dia umrah dia infak dia sodako sudah sembilan tahun yang lalu tiba-tiba eneng yang cerita wah aku nak haji nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge aku haji begini panas deh tadinya orang tahu cerita sama uang orang tahu mba gak ke haji ini karena aku rungu uang gue nyeritake emang yang bisa haji guru gue aku yawes haji aku gak hurung hurung metu yawes haji emang yang bisa haji kayak putu nih kayak gitu loh hati-hati itu nanti bisa sum'ah awalnya ikhlas tapi di pertengahan hidupnya dia bang banggakan itu sum'ah pak dan itu pun penghangus amalan sum'ah namanya sum'ah itu kata dari sam'i'ah yaitu mendengar mendengar kalau riak itu dari kata ro'a ya roh biar dilih dilihat nah ini dua-duanya harus kita hilangkan makanya disini syarat agar amal diterima itu apa huwal khalisu so'ab murni ikhlas semua ditujukan oleh Allah dijaga untuk Allah sampai kapan kita menjaga amal itu pak sampai kita mati sampai kita mati Umar bin Abdul Aziz itu pun pernah beliau itu membawa nih beras beras itu tiap bengi suatu orang itu pas beliau meninggal baru keonangan oh berarti selama ini beras ngarap omahku Umar bin Abdul Aziz dari apa dari punggungnya yang ngecap lecet-lecet dirahasiakan amalnya itu kalau kita punya amal usahakan semaksimal mungkin untuk dirahasiakan kalau toh harus dinampakkan ya enggak masalah selama kita bisa menjaga hati selama kita bisa menjaga hati jangan sampai dengan alesan umkur ria terus kita enggak mau dilihat orang tidak contoh misalkan pengajian pak pengajian ini amal solih digawak ke pamplet ojo juga pamplet umkur ria enggak enggak gitu mengapa karena pak hari ini orang yang bermaksiat itu pun disebar disebarkan kita yang ada pengajian disini itu ya kutudi sebar kasih tahu ada kaedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad asajili rahimah Allah ta'ala sebar aklinu bitoatikum kama aklanu bimaksiatihim aklinu bitoatikum sebarkan itu umumkan itu kebaikan-kebaikan kalian itu nampakkan kepada orang kama aklanu bimaksiatihim sebagaimana mereka menampakkan kemaksiatan sihatan kalau di medsos di media sosial di instagram di facebook di youtube yang muncul yang elek-elek kapan kebaikan itu akan menyebar maka pengajian buat pampletnya sebar enggak apa-apa kita juga harus berusaha menjaga hati hati bukan berarti terus yang nampak tidak diriak enggak saya pernah pak saya diundang ngisi apa pamitan haji ada yang pamitan haji saya diundang assalamualaikum ustaz walaikumsalam saya mengundangnya pakai telepon bisa ngisi ini keluarga saya mau haji sebelum corona bisa ngisi bisa kata saya saya buat status wah diundangan mau ngisi pamitan haji ada yang komentar di status saya ustaz pamitan haji itu kan ria wah ngawur orang ini terus saya bales emang antum sudah mereksa isi hati orang itu antum todoh diari ria urusan ria atau enggak itu memang urusan dia sama Allah enggak boleh kita memfonis kata saya antum ini sembarangan ngomong ke wong sing pamitan haji disebut ria antum sudah cek isi hati orang itu isi hati ini pamitan haji mergoneri ria jangan jangan juga kita menuduh enggak boleh urusan ria atau enggak ria itu urusan dia dengan Allah kita cuma memberikan peringatan jangan sampai kita ri ria jangan sampai kita beramal bukan karena Allah tapi kita enggak boleh menuduh orang itu melakukan ria sholat tumben sholat ini kan gawat nanti pak dia jadi enggak enak akhirnya jadi jauh dengan dengan kita saya pernah digitukan pak ngisi pamitan haji dicelah saya padahal orang itu orang ngerti apa apa waduh saya agak kesuh itu wani japri saya bukankah itu pamitan haji itu ria wah ngawur kata saya antum ini sembarangan nuduh orang mau beramal dituduh ria tanya gitu enggak bisa jawab pak dia pak emang sudah cek isi hatinya kalau dia itu melakukan ria tapi bapak ibu tetap kita berhati-hati dengan yang namanya ria dan sum sumah selalu kondisikan hati kita cek hati kita memohon kepada Allah kalau Allah senantiasa menjaga niat niat kita itu yang terpenting demikian bapak ibu semoga satu doa ini ya bisa menjadi kekuatan bagi kita semuanya untuk menempuh peribadahan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala mugi-mugi semuanya diberi hapalan oleh Allah untuk menghapal doa ini untuk mengamalkan doa ini Allahumma inni as'aluka ilman nafian warizkon tayiban wa'amalan mutakobbalan aku luka lihada astaghfirullahaladzim liwalakum disairil muslimina min kulidam wa astaghfiruhu inagal ghafuru rahim subhanakallahumma wabihamdika ashadu ala ilaha ila anta astaghfiruka wa atuku ilaika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih